bismillahirrahmanirrahim hai hai assalamualaikum guys nah balik lagi dengan aku desi wulan nah di video kali ini aku bakal update nih pemakaian aku menggunakan essence toner yang acne dari scroll whitening nah karena di tanggal 21 agustus kemarin aku tuh dapet full package face care dari scroll whitening jadi nanti aku akan review full pemakaian lengkapnya juga mulai dari facial wash, essence toner, serum dan pelembabnya selama pemakaian 7 hari nah karena di video kemarin aku sempat first impression menggunakan essence toner acne-nya scroll whitening dimana aku tuh memang lagi bener-bener jerawatan dan merah-merah wajahku nah apakah selama pemakaian 1 minggu atau 7 hari menggunakan rangkaian lengkapnya ini apakah jerawatku jadi better atau enggak so bagi teman-teman yang penasaran gimana sih progresnya di wajah aku just keep on watching namun sebelum lanjut ke review lengkapnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku subscribe dulu dan jangan lupa nyalain bell notifikasinya agar setiap video baru yang aku upload teman-teman enggak ketinggalan dan jangan lupa follow instagram aku juga ya disini oke tanpa berlama-lama lagi langsung aja yuk kita ke review lengkapnya dan oke teman-teman sebelum ke full review aku pakai face care acne skull whitening aku akan sedikit bahas lagi ya untuk produk terbarunya dari skull whitening yaitu ada essence tonernya nah untuk essence tat baru dari skull whitening ini tuh ada dua varian ya ada yang brightening dan acne nah disini aku punya yang acne nya nah meski di video first impression aku udah sempet bahas untuk ingredient dari essence toner ini nah namun aku akan sedikit bahas lagi disini nah untuk ingredient dari essence toner yang acne ini juga bagus banget loh untuk atasin jerawat dan merah-merah di wajah aku nah terbukti di first impression aku kemarin jerawat dan merah-merah di wajah aku tuh jadi better banget atau lebih mendingan banget nah jerawat meradang aku itu jadi lebih kalem dan merah-merah di wajah jadi lebih meredah dan untuk bahan aktif atau ingredient aktif dari essence toner yang acne ini tuh ada zinc sebum yang bermanfaat meminimalkan kemerahan yang diakibatkan oleh jerawat kemudian ada kandungan green tea water anti-tree water ini tuh sifatnya antimikroba yang dapat mengobati jerawat kemudian ada pitus kualen ini sebagai anti-inflammasi yang dapat mengurangi kemerahan dan pemengkaan selanjutnya ada mockwort hydrosol ini dapat melindungi, menutrisi, dan menghidrasi kulit ada vitamin C yang dapat bermanfaat meningkatkan produksi kolagen serta ada gingko extract ini dapat meningkatkan kelembaban dan kehalusan kulit serta ada zucinic acid ini dapat mengontrol dan menyeimbangkan produksi sebum yang berlebih serta ada kandungan gluconolactone yang bermanfaat banget untuk mengangkat sel kulit mati dengan lembut membentuk permukaan kulit dan membuat kulit halus dan merata nah untuk tekstur dari essence toner yang acne ini tuh aku suka banget karena teksturnya tuh dia watery cepat meresap nah after apply tuh langsung bikin kulit kita tuh lembab tanpa ada rasa lengkat sama sekali nah essence toner ini juga bikin wajah kita menjadi lebih fresh nah di essence toner ini tuh ada butiran bisnya ya tapi ini bisa hancur kok teman-teman nah aku ntar pakai essence toner yang acne ini dan yang aku rasain juga ini ada efek dinginnya nah untuk efek dinginnya ini sampai skincare-an di tahap pelembab gitu pas aku pakai pelembab efek dingin dari essence toner ini tuh masih kerasa nah seperti yang aku bilang di video first impression aku kemarin aku tuh suka pakai essence toner ini dengan cara mengkompres pakai kapas di bagian yang berjerawat dan merah-merah nah rasa ademnya itu jadi bikin jerawat dan merah-merah di wajah aku lebih cepat meredah nah pas dipakai kompres rasa ademnya tuh bener-bener awet pas kapas aku lepas itu ademnya masih kerasa nah setelah pakai essence toner yang acne ini selain lembab itu yang aku rasain wajah menjadi lebih cerahan halus dan lebih kenyal dan oke teman-teman kemudian aku akan lanjut nih ke review 7 hari pakai face care acne skull whitening nah mulai dari urutan pakainya dulu ya mulai dari facial washnya, essence toner, serum, dan pelembab nah ini dia teman-teman untuk produk lengkapnya skull whitening yang aku pakai selama 7 hari pemakaian nah untuk cara pakainya bisa diawali dengan menggunakan facial wash terlebih dahulu kemudian bisa lanjut pakai essence toner pakainya bisa pakai kapas atau juga bisa langsung pakai tangan kita tap-tap langsung ke wajah kita nah untuk cara pakai essence toner ini setelah aku tap-tap biasanya aku pakai kapas gitu aku kompres di bagian yang berjerawat dan bagian merah-merah di wajah aku nah untuk waktu kompresnya ini kurang lebih 10 menitan nah dengan menggunakan metode seperti ini maka penyembuhan jerawat itu jadi lebih cepat dan merah-merah di wajah aku itu jadi lebih cepat meredah juga nah setelah menggunakan essence toner teman-teman bisa lanjut pakai serum nah pas jerawat aku itu masih nongol atau masih aktif aku pakai serum acne kemudian aku layer menggunakan glow tanning serumnya nah dengan melayar antara acne serum dan glow tanning serum ini maka jerawat yang sedang aktif atau nongol itu lebih cepat meredah nah tapi pas jerawat aku udah lebih kempesan untuk serum acne nya aku ganti dengan brightly serum aku layer dengan glow tanning serumnya agar bekas jerawat aku tuh lebih cepat pudarnya nah jika sudah menggunakan serum tahap selanjutnya adalah pemakaian pelembab ya kalau saat pagi teman-teman bisa pakai krim paginya dan jika malam teman-teman bisa pakai krim malamnya dan oke teman-teman kemudian aku akan lanjut nih ke hasil pakai face care acne nya scrub whitening selama 1 minggu atau selama 7 hari pemakaian nah alhamdulillah aku tuh seneng banget karena menggunakan seluruh rangkaian scrub whitening ini aku tuh cocok banget karena jerawat aku yang lagi meredang dan wajahku yang merah-merah jadi better banget setelah aku pakai rangkaian acne face care nya scrub whitening nah mulai dari facial wash nya ini tuh juga bagus banget meredakan jerawat bahkan bisa mengecilkan pori-pori nah untuk review lengkapnya dari facial wash ini ini ada di video yang terpisah ya teman-teman di video yang ini nah kemudian untuk essence tonernya sendiri ini di pemakaian pertama pun udah langsung kelihatan ngaruh banget untuk mengatasi jerawat dan merah-merah di wajah aku nah kemudian untuk serum acne nya dan pelembab acne nya ini bisa bikin jerawat tuh lebih cepat matang dan kempesan dan bisa mencegah jerawat tuh datang kembali nah jadi bila ke semua produk tersebut dipakai secara lengkap dan rutin yang aku rasain tuh jerawat aku jadi bener-bener cepat sembuhnya bahkan merah-merah di wajah aku tuh jadi cepat meredah tekstur kulit juga jadi lebih lembut halus bahkan pori-pori aku jadi lebih merapat nah kemudian yang aku rasain minyak di wajah aku tuh jadi lebih terkontrol jadi gak gampang minyakkan nah kemudian dapat membuat wajah kita tuh terlihat lebih cerah juga dan tentunya dapat merawat dan menutrisi kulit wajah agar tetap sehat dan tidak mudah berjerawat karena skin barrier kita tuh menjadi lebih kuat nah jadi kesimpulannya nih aku menggunakan rangkaian lengkap dari skull whitening ini alhamdulillah di wajah aku yang mudah berjerawat dan berminyak aku cocok dan ngaruh menggunakannya dan alhamdulillahnya lagi selama pakai rangkaian dari skull whitening ini gak ada efek purging dan gak ada efek negatif yang ditimbulkan nah sebelum aku mengakhiri video kali ini aku punya tips nih untuk teman-teman gimana sih agar jerawat di wajah tuh lebih cepat kempesan dan noda jerawatnya tuh lebih cepat pudarnya nah di tahapan essence toner jadi teman-teman bisa pakai essence toner ini tuh setelah dipakai ke seluruh wajah kemudian teman-teman bisa mengkompres menggunakan kapas di bagian yang berjerawat kurang lebih 10 menitan agar jerawat tuh lebih cepat kempesan nah kemudian untuk di tahap serumnya jika jerawat teman-teman tuh masih aktif atau masih nongol bisa pakai serum acne di layer menggunakan glow tanning serumnya nah tapi jika jerawat teman-teman tuh udah agak kempesan udah mendingan gitu teman-teman pakai Bradley serum di layer menggunakan glow tanning serumnya agar bekas jerawat tuh lebih cepat pudarnya dan oke teman-teman segitu dulu ya videoku kali ini semoga review dan tipsku kali ini bermanfaat dan membantu untuk teman-teman semua thank you so much for watching see you on my next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see ya